Kiai, kalau pandangan dari MUI seperti apa untuk menanggapi hal ini? Karena ini sudah diklarifikasi, yang dapat Bansos adalah keluarga dari pelaku judi onlinenya. Tapi kemudian sepertinya masih ada polemik di situ. Ya, karena pertanyaannya, apakah miskin itu didata berdasarkan sebab, akibat, atau karena kemiskinan itu sendiri? Kalau memang miskin secara rata, tanpa ada melihat akibatnya, apakah akibat pinjol, apakah melihat judol, atau akibat yang lain memang tidak punya pekerjaan. Tentunya nggak perlu membicarakan soal penyebabnya. Maka siapapun yang miskin, undang-undang dasar kita adalah dipelihara dan diatasi oleh pemerintah. Bahasa mudahnya seperti itu. Tapi ketika di-dimension atas nama judi, itu kan membuat kita tergerak. Kalau kami aspek keagamaan, judi dengan pinjol dua hal yang berbeda. Sama-sama soal online atau nanti mengakipan kemiskinan. Ketika judi, itu ada orang yang kena penyakit. Sehingga dia kecanduan dan dia sadar sebenarnya ketika melakukan itu. Sementara kalau pinjol adalah orang yang meminjam karena terdesak. Di situ ada proses di mana membuat orang terperosok di dalam online. Walaupun banyak yang pelaku judi, akhirnya meminjam pinjol juga gitu ya? Pinjol juga. Dan itu juga mengibatkan kemiskinan. Kalau tidak ada, banyak DTKS itu, data terpadu, kesejahteraan sosial, tidak ada penyebabnya. Tapi siapapun yang miskin, mengapa di sini oleh pejabat, Menko itu, artinya seorang Menko menyebut soal korbannya online. Seakan-akan ada prioritas. Di sini menimbulkan polemik. Bagi kami secara keagamaan, ini jelas adalah haram. Dan ini sudah nggak usah difatwakan lagi. Sudah ada kejelasan di dalam Islam itu, maisir di situ adalah haram. Dan mengapa ini dapat prioritas disebut menjadi dapat bantuan. Sementara orang-orang miskin karena tidak mendapatkan pekerjaan. Orang miskin yang memang tidak punya skill. Kenapa tidak itu menjadi dimension? Adalah menjadi pendorong. Jadi nggak tepat sasaran berarti begitu ya? Kalau menurut MUI ya? Atau salah termina aja sebenarnya? Salah omong aja atau bagaimana? Ya saya tidak tahu kalau salah omong tergantung pada beliau. Kan bukan-bukan saya. Tapi saya sebagai orang yang mendengar disebut secara khusus itu menjadi terperanga. Karena mengapa ini orang yang melanggar hukum secara Islam, melanggar hukum secara negara, melakukan judi, mendapat prioritas dari orang. Saya tidak menyebut korban sebenarnya ya. Karena keluarga, saya tidak menyebut korban. Beda dengan korban bencana nanti bisa disebutkan terminologi korban. Kalau saya pribadi... Karena pelaku judi ini kan pilihan juga. Mau berjudi atau nggak begitu kan? Pilihan tapi kan melanggar hukum. Kita boleh beriman, boleh tidak beriman, boleh pilihan juga. Tetapi kan ada konsekuensi hukum. Tidak ada yang memaksa dalam konteks ini. Tapi ada prosesnya di sini. Ini sebenarnya mention atas nama judi ini menimbulkan polemik. Soal bantuan kepada yang miskin. Dan sementara ini saya tidak melihat di dalam kategori di data terpadu kesedaran sosial di TKS itu. Ada persoalan mana backgroundnya ini orang miskin karena apa. Miskin pun siapapun yang miskin adalah harus diatasi oleh sosial. Oleh pemerintah kita. Dan mention ini yang menjadikan polemik. Meskipun diluruskan setelah itu bukan penjudinya. Tetapi keluarga penjudi yang menjadi miskin. Itu pun juga masih belum tepat menurut saya. Karena menyebut sesuatu yang tidak ada dalam kriteria. Siapapun yang masuk pada DTKS adalah mendapat bantuan. Saya pikir lebih oke. Bahkan mungkin orang-orang yang tidak dapat pekerjaan kita akan latih skillnya. Masyarakat yang tak punya kemampuan untuk hidup layak adalah orang yang dibantu oleh pemerintah. Jadi boleh liar juga soalnya ya kan. Jadi masyarakat beranggapan loh judi berarti gak apa-apa dong. Karena nanti kalau misalnya menjadi korban judi juga bisa mendapat subsidi dari pemerintah. Lebih liar lagi ketika pendapat pribadi disampaikan seakan-akan kebijakan publik. Sementara di internal belum diraparkan. Kita menganggapnya saya sebagai masyarakat ketika disampaikan oleh Menteri, Menko itu adalah kebijakan negara yang disampaikan kepada publik. Padahal ini harus dikoordinasikan di bawah. Sebenarnya adalah koordinasi dan komunikasi saja sebenarnya menimbulkan salah paham di masyarakat. Pak Trubus, dengan apa yang disebutkan atau disampaikan oleh Pak Menko ini di depan publik, padahal belum sampai dalam pembahasan, apakah ini sudah masuk dalam kriteria kebijakan publik yang sudah bisa dinilai itu bagaimana sebenarnya? Sebenarnya belum, cuman karena disampaikan oleh pejabat yang berwenang, maka persepsi publik itu sebagai kebijakan. Nah karena itu merupakan, baru merupakan pacana, kalau bahasa kerennya baru usulan gitu ya, maka sesungguhnya ini semacam ini testing the water saja sebenarnya lebih ke arahnya ke sana. Cek ombak. Cek ombak bagaimana nanti persepsi masyarakat, reaksi publik. Yang kedua saya melihat, kalaupun itu mau dilaksanakan, tentu itu harus ada kebijakan regulasinya yang tepat. Karena apa? Persoalannya pemberian bahan sos kepada judi itu, atau istilahnya korban judi, itu saya anggap pendapatan publik dari saya itu tidak solutif, dan tidak efektif, dan itu bukan kebijakan yang tepat juga gitu. Karena apa? Karena persoalannya selama ini bahan sos diberikan melalui DTKS itu, artinya data kejalanan sosial itu, itu sudah melalui seleksi yang ketat, agar kita menjadi negara yang mampu mengantaskan kemiskinan. Kalau kemudian data ini masukkan lagi, berarti kita miskinnya tambah banyak lagi. Sementara, asumsi miskin kita itu pada tataran mereka yang di bawah 17 ribu, per hari 17 ribu, kalau 10 ribu itu namanya miskin ekstrim. Tapi 80 persen pelaku judi ini kan memang menengah ke bawah ya Pak Trubus? Iya, kalau dilihat dari ini, apa namanya penerima bansos, ini sebenarnya banyak juga yang main judi. Ini yang belum pernah di ini. Ini valid, datanya nih. Nah, data-data penerima bansos. Karena kan pemerintah nggak mungkin, ini kan sambung masih ke bawah apakah pengguna, nah inilah perlunya kerjasama, RT, RW, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, dan di dalamnya Orma Soplas Keagaman, untuk mengedukasi masyarakat penerima bansos. Perlu bukan channel aduan, supaya mereka tahu bahwa, oh iya di ini ada penerima bansos, tapi dia main judi. Kan biasanya kayak selentikan dari anaknya, dari keluarganya, orang istrinya, atau apa, itu bapak saya main judi melulu gitu. Dari situ kemudian pemerintah langsung ngasih sanksi. Kalau mereka didapat, dicek betul, langsung mencabut aja. Jadi ada efek jadilah bahwa mereka menerima bansos itu bukan sesuatu yang sifatnya. Menggelapkan bansos. Tapi kemana kemudian orang-orang yang termiskinkan karena judi online, atau pinjaman online, atau apalah itu, mereka kalau misalnya tadi dianggap tidak solutif ya Pak ya, mereka harus kemana nih untuk bisa mengadu nasib mereka, untuk bisa memperbaiki nasib mereka harus kemana? Kalau misalnya sudah ada kriteria, tidak boleh ada syarat tersebut. Nanti dijawab usah jadilah ya Bapak-Bapak ya. Kita kembali ke satu lagi. Tapi di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemberian bansos kepada keluarga pelaku judi online menjadi polemik, dan kemudian tadi disebutkan oleh Pak Trubus, kebijakan ini tidak akan efektif, karena menjadi sumir apalagi harus jika nanti kemudian ada syarat keluarga pelaku judi online tidak bisa mendapatkan bansos. Nah kemana kemudian mereka-mereka ini menjadi korban, atau keluarga-keluarga pelaku judi online ini menjadi korban, meminta bantuan kepada pemerintah. Apakah mereka benar-benar terlarang, atau tidak bisa mendapatkan bantuan lagi, atau bagaimana mekanisme? Mungkin Pak Habib sudah ada pembicaraan ke sana, atau mungkin ada pikiran ke sana seperti apa Pak? Tidak apa-apa, kami juga kan sambil menyerap aspirasi. Hadir di acara begini juga sambil menyerap aspirasi. Jangan dikira orang di pemerintahan itu sudah punya semua solusi. Tidak. Jadi gini, perlu dipahami juga, bahwa dari sudut pandang, orang-orang yang di pemerintahan, misalnya di Pak Muhajir, dia kan bicara umum. Bukan bicara khusus. Semua hal itu kan harus diantisipasi. Termasuk orang-orang yang menjadi miskin, karena adanya pelaku judi online ini. Sehingga harus disampaikan juga bahwa mereka juga berhak mendapatkan bansos. Persis sama seperti Pak Kiai. Tidak ada yang namanya kita bikin klaster di soal penerima bansos ini berdasarkan penyebab. Tidak ada, klasterisasi itu tidak ada.